Sekilas tak ada yang berbeda dari suasana di desa Ngerendang, Tulung Agung, Jawa Timur. Tapi disinilah, toko kelontong penyedia kebutuhan paranormal dan dukun milik Lamidi berada. Begitu memasuki toko, tercium wangian khas yang menambah suasana magis di dalam ruangan ini. Anda tidak akan menemukan perlengkapan harian rumah tangga, karena Lamidi hanya menjual barang-barang antik kebutuhan paranormal dan dukun. Meski tergolong antik, perabotan ini bukanlah peninggalan zaman lampau, akan tetapi buatan para pengrajin. Jenis perlengkapan yang disediakan Lamidi atau akrab di sapa Mbah Lamidi mulai dari puluhan jenis minyak wangi, keris, replika arca kuningan, raja atau doa dalam bahasa Arab yang ditulis di sebuah kertas, dan berbagai cincin bermatakan bebatuan yang dipercaya memiliki beragam khasiat. Anda boleh percaya atau tidak? Salah satu karyawan toko Mbah Lamidi menunjukkan lembaran uang yang bisa menggulung dengan sendirinya. Pengalaman Mbah Lamidi dalam bisnis alat magis sudah 40 tahun. Bahkan, sebelum mengelola toko, ia menjajakan dagangannya se-antero Pulau Jawa dan Sumatera. Pengalaman di dunia bisnis peralatan magis tak membuat ia tertarik memiliki ilmu perdukunan. Tak hanya kalangan dukun dan paranormal yang menjadi pelanggan, warga biasa pun kerap membeli barang antik untuk dikoleksi. Karena harganya yang lebih murah dan bukan karena unsur supranatural.